Pemirsa jembatan antardesa, tepatnya di RT6 Dusun Selayang, Desa Pematang Jering, Kejamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Mor Jambi, rusak pada bagian lantai jembatan. Kerusakan ini membuat aktivitas warga terganggu. Inilah jembatan sepanjang kurang lebih 12 meter, yang dibangun dengan perlat besi yang saat ini kondisinya rusak di bagian lantai jembatan. Kondisi ini dikeluhkan setiap warga yang melintas. Pasalnya, kondisi jembatan, terutama di bagian lantai, sudah ditemukan lubang besar yang mengancam keselamatan pengendara yang melewatinya. Tarino, salah seorang warga yang setiap hari melintas di jembatan ini mengungkapkan, akibat rusaknya lantai jembatan ini membuat aktivitas warga dan juga anak sekolah sedikit terganggu. Tidak sedikit pengendara, terutama roda empat yang melintas terperosok masuk ke dalam lubang. Terlebih saat melintas pada malam hari, karena tidak adanya penerangan di area jembatan ini. Akses kami jalan bulu-bulu ini, antara anak sekolah, atau kami pergi ke Jambi, atau kemana gitu, kan inilah asetnya, jadi jembatan masa bolong-bolong macam itu, masa ada ada diperbaiki baratnya kan? Iya. Ini ada juga yang terposok dalam lubang? Ada lubang, kemarin ada orang jatuh di sini. Sementara itu, Kepala Desa Pematang Cering, Arashid, mengatakan, jembatan ini merupakan akses satu-satunya jalan penghubung antar desa di dua kecamatan, yakni Desa Pematang Cering, Kecamatan Jambi Luar Kota, dengan Desa Kedotan, Desa Tantan, Kecamatan Sekernan. Banyaknya mobilitas kendaraan.